Sampai jumpa di video selanjutnya Nanti kita langsung cek Ini tempatnya kebetulan Sangat proper banget Karena kita baru ada Baru bikin studio Studio Vince yang baru Jadi mau tau hasilnya seperti apa Untuk si Honda HR-V SE 2003 ini Langsung aja kita ke mobilnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini untuk Setir Ini untuk bagian Ada yang bagian berdirinya Ada bagian menopang tangan Dikasih benang merah Sama dia Permainannya double stitch Untuk hasil liatannya Ini ada panel dashboard yang kecil Sama yang panjang Jadi di HR-V SE ini Itu Untuk panel dashboardnya itu kan polos ya Jadi itu sama Vincey Dibikin variasi Jadi ada Variasi lah Jadi lebih sporty Karena ini temanya sporty Terus untuk setir Sebelumnya dia udah Di retrim dari si OEM nya Cuma karena OEM nya kan biasanya Terlalu bagus Biasanya setahun dua tahun tuh udah mulai rusak Ini di upgrade Dengan bahan kulit asli Benangnya warna merah Nah ini untuk Bahannya semuanya ini pake kulit asli Full pake kulit asli Nah ini untuk bagian si Oh sorry bagian ini Ini ada bagian knop Atau bilang oper gigi Bayang orang kan Ini knop Ini ada rock handbrake Rock personally Untuk yang di bawah Ship knob itu udah termasuk Paket dengan setir biasanya Kalo misalkan rock handbrake nya Ya ga terlalu Gede lah Nah ini untuk konsul head Ini konsul head nya Ini apaan sih Ini untuk konsul head Di konsul head biasa Yang bagian atas Udah ditambahin bisa Jadi lebih empuk Kalo misalkan pas diginin nih Wah enak empuk banget Terus untuk Ini untuk modal jog nya Jadi ada Ada Kombinasi Tiga warna jadinya Jadi ada yang hitam Polos Ada karbon Ada lis merah Terus untuk Benang nya itu warna merah Ini untuk kulit asli nya Yang berbahan apa Jadi Itu kalo untuk harga Kayaknya Di komentar aja deh Atau ga langsung whatsapp Soalnya Nanti kalo misalkan Disebutin harga tuh Tahun berikutnya Tahun berikutnya Tahun berikutnya Masa harganya mau sama Kayak tahun ini Nah ini Disini agak sedikit berbeda Di bagian tengah nya Jadi untuk bagian tengah nya Ini ada Permainan double stitch Warna hitam Seharusnya ini benang merah Cuma karena Takut keramean Atau lebih Apa ya Ya Karena cepet bosen lah Soalnya kalo yang rame-rame Cepet bosen Makanya Untuk bagian tengah ini Itu dijahit benang hitam Jadi lebih Apa ya Lebih Ga tau rame Jadi nonjolin nya tuh Bagian pinggir ada double stitch Sama single stitch nya Gitu Oke Untuk pengerjaan Dan untuk penambahan busa Makanya tuh Ya Lebih tinggi Untuk kanan kirinya Jadi lebih Menopang Kita lanjut aja Ke bagian baris 2 Nah ini untuk baris keduanya Jadi untuk Panel door trim juga udah termasuk Seperti kayak depan ya Karena kan ini kan sama nih Jadi ada bagian atas nya Sama bagian menopor tangan nya Terus Untuk bagian Jok yang depan itu Selalu ada kayak Kantong koran gini Kalo misalkan Mau yang seperti ini Kantong HP Ini aslinya si HRP kayak gini Cuma kalo misalkan Ada customer request Untuk mobil lain Kayak di Toyota Atau di Apa ya Hyundai Dan lain itu bisa Gitu Soalnya kantong HP nya Si HRP Atau OEM nya Honda Itu bagus banget Model serif Gitu kan Kalo yang sepanjang Dia 2 gini kan Kayaknya agak terlalu rame Nah untuk Jok belakang nya sih Gak jauh beda Sama kayak depan Itu model nya juga Ngikutin Dari Bagian pinggir-pinggir nya Benang nya Single Terus bagian tengah nya ini Benang nya Benang nya Ini untuk armrest nya Cuman sayang Kalo untuk armrest nya HRP itu Dia tuh Gak Apa ya Terlalu kebawah Tapi nanti kalo misalkan Ada temen-temen Mau request yang Kayak Video Zenix nih Sebelumnya Itu bisa Dikasih Ntar dikasih stopper Cuman biasa ada Ada penaca sedikit Oke Terus Kayaknya sih udah gak ada lagi sih Jadi Seperti biasa Kalo untuk pengerjaan Gak usah khawatir Itu fleksibel Bisa Home delivery Terus Atau dateng ke workshop Cuman kalo untuk home delivery Itu Mau tetap di rumah Misalkan senen diambil Jok nya Habis itu Rabu Selesai pemasangan kembali Kalo misalkan dateng ke workshop Bisa juga ada Kalo misalkan mobil dipakai terus ya Jadi Tengah workshop Misalkan harisannya dateng Sebelas supir sama Lain-lainnya ditinggal Alir Rabu tinggal pemasangan Satu jok supir Dan lain-lainnya Kembali tinggal tunggu Sekitar 2 jam atau 3 jam Itu Opsi kedua Jadi Buat temen-temen Yang mau untuk pengerjaan jok Itu gak usah khawatir Walaupun jauh Kayak Jabo Untuk Pinsi ini Jabo Ruta Bek Sampai Bandung pun pernah Pinsi Jadi Diambil minggu Pasang lagi Kalo misalkan ada mau pertanyaan Tentang Interior mobil Kayak jok Upgrade jok Pelangpon atau pilar Terus Banyak lah Hal-hal yang di interior Yang mau di retrim Itu Bisa Jadi Langsung aja Tanya ke Pinsi kita Selalu Apa Fast Respon Walaupun bertanya Tidak masalah Kita tetap jawab Sudah Sudah Itu aja Terima kasih Jadi Segitu aja Untuk Video review Untuk Honda HR-PSE Oke Kalo misalkan ada Temen-temen request Untuk mobil Apa ya Kayak misalkan Yaris Boleh lah Direquest di Commenter aja Sebenernya Sebenernya kita tuh Untuk video-video kayak gini tuh Banyak banget Apa namanya Stock photo Atau video Karena Editor Jadi karena waktunya terbatas Dan lumayan editnya agak panjang Jadi ya Kita Mobil-mobil Sesuai jadwalnya aja Nah ini Untuk Tempat Gak usah khawatir Buat temen-temen yang Datang dari jauh Karena kita ada Sudah ada studionya Jadi kalo misalkan Mobil baru Atau mobil ya Mobil-mobil kontes gitu Pasti kita tau Tempat-tempat yang Inilah Sama pun hal-hal Kayak misalkan Mobil lain nih Yang gak baru Kita taro dalem Karena Posisinya Fincy itu ada studio Ada lagi di parkir depan Depan Kantor Fincy Sama di Kita indoor Ruangan indoor lumayan Itu bisa Nampung sekitar Kalo indoor ya Itu indoor bisa Nampung sekitar 6 mobil Cuma kalo untuk outdoor bisa 100 Jadi Udah gitu aja intinya Kalo misalkan ada pertanyaan Bisa langsung di Comment aja Jangan lupa untuk Like dan Like dan share Subscribe Dan Nyalain loncengnya Biar nanti video berikutnya Kalo ada Aku bisa jelasin konton Ini kan main tuh Buat edukasi-edukasi Ininya Sama nanti Ada beberapa konten yang berbeda Nanti saya ada jelasin Bahan Busa Double sis sama Material-materialnya Jadi kalo Banyak yang bilang kan Kalo dibongkar itu Merusak Atau apa Kita Fincy Mau jelasin itu gak Dirusak Di Fincy Pengerjaan itu selalu Standar OEM Jadi Standar OEM Misalkan kayak gini Itu langsung dibalikin customer Cuma kalo misalkan ada Sesuatu yang dirusak Itu pasti kita akan Confirmasi Itu pun Kecuali kayak Full interior Full interior itu pasti Akan di Kayak misalkan Pilar ya Pilar kan itu plastik Jadi akan digungkus Atau lain Jadi jangan lupa Untuk tetap selalu Stay tune Di video Fincy Berikutnya Thank you